Ya, banjara alam yang merenggut korban jiwa juga tidak hanya terjadi di Garut, Jawa Barat. Longsor di Ciharang, Sumedang, Jawa Barat menewaskan empat orang dan memutus akses Bandung, Cirebon. Empat orang dari satu keluarga meninggal, tertimbun longsor yang terjadi di Ciharang, Sumedang, Jawa Barat. Timbunan tanah juga menutup jalan Bandung, Cirebon. Mengantisipasi terjadinya longsor susulan, arus kendaraan dari dua arah dialikan. Sejumlah warga sudah mengungsi ke kantor Polsek Sumedang Selatan dan ke rumah-rumah di lokasi. Yang lebih aman. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan korespondensi NN Indonesia, Rama Aryadi. Yang akan menyampaikan informasi terkini terkait bencana longsor di Sumedang. Ya, selamat pagi Rama. Bagaimana proses evakuasi sejauh ini yang sudah dilakukan? Ya, selamat pagi Lady dan juga Alfian. Seperti yang kita ketahui, longsor mempengaruhi lima dusun di desa Ciharang, Kabupaten Sumedang. Yaitu dusun Ciharang, Ciguling, Singkup, Cimareme, dan juga Babakan Gunasari. Hingga pagi hari ini ada 707 jiwa yang terdaftar sebagai pengungsi di Gortajimalela. Di mana seluruh pengungsi dari kelima dusun tersebut dipusatkan. Dan didata untuk diberikan bantuan yang mereka butuhkan. Hingga saat ini warga masih belum diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Karena pihak peneliti dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih melakukan riset lebih mendalam mengenai penyebab dari longsor yang terjadi dan menimbun sebagian rumah di lima dusun tersebut. Menurut informasi separuh dari warga-warga yang mengungsi di Gortajimalela, ini adalah kejadian yang cukup aneh. Karena sebelum-sebelumnya meski memang terletak di daerah yang cukup curam, sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi longsor yang menyebabkan dampak sebesar longsor yang terjadi pada hari Senin kemarin. Lady dan Alfian. Ya, Rama. Lalu bagaimana dengan akses jalan yang sempat terputus kemarin antara Bandung-Cerebon? Apakah hari ini sudah mulai bisa dilalui kendaraan? Atau sedang dilakukan proses pembersihan jalan? Ya, Lady dan Alfian. Proses pembersihan jalan memang masih berlangsung hingga dini hari tadi pagi. Namun, jalan yang sempat terputus antara Bandung-Cerebon ini sekarang sudah bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Masih terlihat sejumlah longsoran di sekitar Cadas Pangeran menuju ke arah Kecamatan Semedang Selatan. Namun, sekarang lalu lintas sudah kembali normal dibuka dan tidak ada pengalihan lajur melalui tol Cikopo-Palimanan yang sebelumnya diberlakukan karena sebelumnya jalur ini sempat tertutup sehingga ratusan kendaraan terpaksa mengantri selama berjam-jam selama jalan-jalan ini dibersihkan. Alfian dan Lady. Selanjutnya, Maria, apakah distribusi makanan ini sudah secara merata disebarkan dan juga apakah sudah melihat adanya beberapa pejabat pemerintah setempat untuk melihat kondisi mereka, para pengungsi ini? Lady, semalam wakil-wakil gubernur sempat hadir di Gor Tajimalala untuk secara simbolis menyerahkan bantuan dan di Gor Tajimalala ini sendiri di mana seluruh pengungsi dipusatkan sudah didirikan di dapur umum dan mandi cuci kakus untuk mengakomodir kebutuhan sementara para pengungsi. Namun, hingga saat ini terlihat bantuan masih cukup sedikit, masih banyak sekali pengungsi yang tidak memiliki selimut mengingat di sini udara bisa menjadi cukup dingin menjelang malam hari dan bantuan diperkirakan akan terus berdatangan. Rencananya nanti pada pukul 11, Menteri Sosial Hovifah Indera Parawansa akan beranjak dari Garut untuk menuju ke Sumedang di mana nanti setibanya di Sumedang ia akan melakukan rapat koordinasi dengan Bupati sebelum nanti rencananya pada pukul 1 atau sekitar pukul setengah 2 ia akan datang meninjau Gor Tajimalala untuk meninjau bagaimana kondisi para pengungsi yang dipusatkan di lokasi ini dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, Lidi dan Alfian. Ya Rama, selain 4 korban yang sudah ditemukan tewas, apakah masih ada laporan lagi mengenai korban yang hilang atau mungkin masih tertimbun tanah longsor hingga pagi hari ini? Ya, menurut informasi yang kami himpun hingga pagi hari ini apabila sebelumnya masih ada satu korban yang dinyatakan hilang malam tadi korban ini sudah ditemukan oleh keluarganya namun ini tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lain yang masih tertimbun tanah mengingat lokasi yang terimbas oleh longsor ini cukup luas apabila sebelumnya dilaporkan bencana longsor terjadi di dusun Cimareme maka pada pagi hari ini dapat saya laporkan bahwa ada longsor susulan sedikit di desa Citengah di mana satu korban jiwa dilaporkan meninggal pada kemarin hari Rabu tanggal 22, tanggal 21, maaf. Baik, terima kasih Rama Riyadi, laporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat.